Jolun, Tuhan itu, Jolun lo, kadah hendak memberi cobaan bagi makhluknya yangnya kadah mampu. Jolun, kebanyakan orang yang hanya daftar BPJS, lalunya gering. Merasa mampunya BPJS, lalunya gering. Itu termasuk hakikat lah. Mana? Malah yang apaan lah? Hakikatnya syariat, Minto. Nah ini, jadi kita supaya jangan kesalahan lo lo. Eh, dikutahanku lah. Nah, maksudnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini sehingga menonton kami lagi di Jamet. Di Jamet Religi. Ini agak serius dulu lah. Begamis. Eh, teman-teman gimana? Ya, sebenarnya. Tau apa, tahu nggak? Poler, bermasak. Ah, jadi gila. Gretis lah. Dan perbaikan gizi. Ada gue, jadi ini aja. Kadah-kadah sudah serius ini. Mau hari-hari, abu. Itu barakat tuh, nah ada pun pisang-pisangan. Berarti yang sama malem ini kalau orangnya. Karena ini, ulun hendak sengaja kayak ini. Kita pandiran mungkin agak serius. Karena yang kayak konten sebelumnya agak sering. Cuma ada wajahnya juga, serius gitu nih. Tidak, serius. Tuh, iya pulang. Tapi kayaknya cocok lah. Ini, datang mengajar sini tadi. Alhamdulillah. Ini anak ngopi ya, Beatri. Ini anak-anak, anak-anak. Ini anak-anak, 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 anak-anak. Nah, yang jelas kan anak-anak ada. Hei, hei, hei. Ada apa, Pak? Biasa aja. Anak-anak, Sophie. Jadi kemarin kita memperkenalkan guru April ini lah. Masalah tentang metode kulhu beliau. Terus kita, mungkin kita kepada mudir nih. Mudir. Kalau lu, sebenarnya piannya di kiaw Bapak, Ustadz, Guru, atau kayak apa? Nah, tergantung di mana pian berada. Eh, bujur pulang. Bilanya di sekolahan, di kiaw Bapak. Lu, kepala sekolah. Yalah. MTS Arrohmatul Abadiyah. Nah, alalak selatan. Alalak selatan. Karena kita review lah. Lu, jadi janji anak mereview. Nah, bujur. Cuma pas esoknya lu, tak kena hauran. Oh, iya. Oh, iya. Apabila aja. Jam ini, terjanji pang berhal. Cuma di kira minggu kerabut tadi kada jadi. Mohon maaf, Jam ini. Jadi, yang para kelawan sekolahan Sidin, sekolah lawan Sidin. Cuma selain itu, Sidin adalah dosen di UIN Antasari. Itu, Bapak mengajar di semester berapa, Guru? Eh, ganjil-genap, pang. Semester ganjil-genap. Iya, ganjil-genap. Cuma dari... Ini semester berapa? Eh, bujur. Pulangnya. Nah, jurusan loh jurusannya. Nah, paling banyak orang... Mata kuliahnya apa dulu? Mata kuliah, kah? Mata kuliahnya orang mengajar semester tadi. Nah, 6-7 orang ingat. Filsafat. Buh, be. Filsafat. 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 Sampai semester akhirnya juga? Biasanya di semester-semer awal kayak yang... 1, 2, 3, 4. Nah, masuk turun itu tadi pertanyaan sejujurnya. Iya lah. Masuk turun kan kayak ini. Bila semester akhir adalah misalnya sampai semester akhir gitu. Nah, otomatis kan pilihan sebagai dosen pembimbing. Sekripsi misalnya. Boleh lah itu. Ulan mau ambil upah. Ulan mau ambil upah. Lali banget, Nek. Iya, kali. Sudah, kita jangan bahas itu. Belain lah. Ada belain, Pak. Ada ini, Guru. Ulan Adam dan video. Kenapa... Ulan model kayak setel-setel kayak. Wah, ya. Jadi, tentang Ma'rifat, Guru. Tentang Ma'rifat. Tentang Ma'rifat. Tentang Ma'rifat, ilmu Ma'rifat yang di video... Ini lain Siti Ma'rifat lah. Lain. Itu Siti Ma'rifah. Oh, iya. Janda Sebalah. Oh, iya. Nah, lain pulang. Kesahnya itu. Itu begamatan. Kenapa ngesahkan. Jadi, tentang Ma'rifat. Ulun, masih susah untuk memahami cerita-cerita karena ulama-ulama model yang... Ya, kayak itulah. Ya, bagus memang. Mungkin banyak ilmu. Karena mungkin karena ulun memang minim ilmu, ya lho. Makanya ulun betapun kan. Dalam artian mungkin untuk masyarakat Banjar sendiri, banyak juga yang tahu tentang itu. Jadi, disitu ada pembahasan masalah sampai yang bahwa Nabi Haidir itu anaknya Nabi Adam. Nah, modalnya. Nabi Haidir anak Nabi Adam. Iya, iya. Itu biju kan? Makanya lu kan asal janggal gitu, nah. Dari kisah itu aja lu janggal, tapi yang dibahas adalah Ma'rifat. Oh, iya. Kayak itu tuh. Nah, mau guru upgrade dulu kan? Jadi berputar gitu kan. Nabi Haidir anak Nabi Adam. Ini anak Nabi Adam lah. Amal keturunan Nabi Adam, iya. Iya, mungkin salah sambat berarti. Tapi untuk Ma'rifat. Iya, sudah. Ini mahala biuh pulang nih karena. Ada untuk Ma'rifat itu dulu, bro? Nah, mungkin ada hakikat Ma'rifat, tarikat. Nah, perbedaan antara itu dulu, bro. Ini pandiran tinggi kasih. Kita berbagi. Nesrius, loh. Jadi, sepujurnya dalam agama nih lah. Ini serius, loh. Iya, iya. Jadi masalah tentang yang pertama nih, agama dulu, ya Allah. Kita kan tentang hakikat Ma'rifat tentunya dikemas dalam masalah suatu agama, ya Allah. Nah, jadi agama yang kita yakini saat ini, saat ini. Dan kita beragama Islam, itu sesuai dengan konteks ayat Al-Quran, ya Allah. Yang innat dina indallahi al-Islam. Bahwasannya agama yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu Islam. Iya. Nah, terus Islam ini, untuk mengisi Islam ini, ya kan? Tentunya ada syariat. Nah, kan kayak itu. Nah, jadi syariat ini sebenarnya, ya itu adalah untuk mengelaksanakan agama Islam. Syariat itu ibadah, ya itu kan. Nah, bisa dikatakan ibadah. Yang itu, loyang ayatnya. Nah, itu kan termasuk untuk menyembah Allah, kan? Iya. Itu kalau seandainya diabudunnya itu sebelum Islam, otomatis untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau kita konteksnya sudah beragama Islam, otomatis kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Iya. Nah, otomatis kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, harus ada ilmunya. Termasuk itu syariat, ya Allah. Nah, tapi syariat ini, ini kayak ibaratnya kan pergeseran waktu, ya Allah. Jadi, dulu itu, ampun namanya syariat itu komplit sudah. Ya kan? Ada parikat, ada hakikat, ada ma'rifat itu komplit dah. Iya. Tapi karena bergesernya waktu, karena perkembangan pengetahuan juga, kayak hadis juga kan. Bahari kan hadis, bahari saya sudah. Ya kalau, sebenarnya, sebenarnya. Wah, ini kan ada hadis sahih, ada hasan, ada do'if. Ya kalau, ada ahad. Nah, ada berkembang lah, kayak itu, istilah-istilah kayak itu, nah. Jadi dulu tuh kayak beribadah, beda-beda. Ya, beribadah kan, karena sumbernya langsung kan, dari Nabi gitu kan. Langsung. Al-Quran dijelaskan kayak itu juga. Nah, tapi karena pergeseran kayak ini, lalu, ya ulama itu, lalu otomatis kan komunitas orangnya juga beda-beda juga. Tapi karena pergeseran waktu tadi, kayak ada do'if, ada hasan kan, ada berkurang. Misalnya kalimat Nabi, abcd, tapi ternyata turun bisa cd aja. Lalu kan, perubahan itu, makanya sampai ada yang melebih-lebihkan, ada ef, maka itu bisa disebut dengan do'if loh maksudnya. Nah, jadi, itu kan tadi kita membahas tentang perkembangan pengetahuan, ya ulama. Nah, jadi kan, dahulu jawaban Nabi kan, kalau Nabi sudah mereka ambil, gitu nah, kadang-kadang lagi memadakan sahih, hasan, ya ulama, ta'id. Karena langsung lah. Karena langsung kan, lawan waktunya dekat kayak itu lah. Jadi, di ibadah itu langsung aja ngasih Nabi. Kayak itu Nabi, ada masalah bertanya lu Nabi, kan kayak itu. Langsung. Langsung, nah sekarang kan, lebih gede-gede lagi, kan, waktu ibadahnya jarak sudah panjang, nah, otomatis kan, ada istilah jika kita ada percampuran, apalagi masuk budaya, pulangan, percampuran budaya. Nah, di situ, lalu, ulama ini beristihar untuk menjaga kemunian agama. Nah, salah satunya yaitu tadi, penggunaan istilah-istilah tertentu. Termasuk syariat tadi. Termasuk syariat, tapi kalau kita supaya nyamannya nih, ini versi supaya nyaman kita sebagai baik-baik. Kayaknya, kakak-kakak, anumai kita nih ya Allah, anumlah gitu nih ya Allah. Pian merasa anum taruh. Itu harus. Ini Anu, ada mencet ulen. Itu Jar, Pak Jar, yang kan mahasiswa ulen lah. Pak Jar, yang di Higa Pian berdua tuh, mahasiswa Pian juga kan? Bukan, langsung jawabannya. Itu Tuhan, untuk adanya bertuah. Itu yang seikung mau kecamata tuh, Anu, penemu, betul itu, ulho, ustad, ustad. Yang seikung itu sudah S2, unlam. Semuanya tahu Tuhan, kayak gitu. Cuma kan ada bang, ada yang Tuhan, kayak gitu. Wah, anum. Artinya kita, anu kita, baby pass ke jorongan. Kayak itu lah. Asam, gimana tadi? Namanya? Kita tadi, pandernya tadi. Tadi, yang syariat tadi. Nah, iya, syariat tadi, enggak lah. Jadi, paling nih, berjakin ke ini menjelaskan. Jadi, mbak syariat tadi, mbak kembang zaman, ya Allah, Otomatis, ulama beri jtihad, untuk memudahkan bahwasanya, Supaya memahami agama ini nyaman, Otomatis, terlalu dipetakan. Nah, jangka dikelompokkan. Syariat itu apa, tarikat itu apa, Kemudian, istilah-istilah itu dibuat untuk memudahkan sebujurnya. Nah, kalau seandainya orang mbak Hari, kan ada butuh itu. Kayak kita tahu juga, Kisah Nahu kan, Kan ada usah lagi belajar, Ini Rafa, ini Fa'il, atau apa. Mereka spontanitas orang Arab ucapkan, kayak gitu. Nahu itu ilmu alat. Alat, alat. Tukul, alat. Gerega aja, jolah. Intinya kayak ini aja, nah. Kayak, nah, grammar atau lagi. Nah. Ketahuan. Ketahuan, guring aja mbak Hari. Anak pernah, nah, di Alphalahto, Sengal lawan bapak siapa, Mbak Hari? Ingatlah. Bapak Misran, kan? Nah, berduaan aja. Sengal berdua, kan? Berdua aja. Sengal lawan. Anda, ya Allah? Nah, sampai menikah, tapi bisa juga bahasa Inggris, ya Allah. Cuma yang jelaskan, kan? Nah, jadi, jangka kita tuh bahasa grammar, kan? Iya. Lanjut, terakhirnya. Nah, jadi, pasal syariat tadi lah. Ulamakan perkembang itu. Jadi, ulama kayak itu tadi. Nah, lalu, supaya nyaman, Syariat itu apa? Syariat itu, jaga kita tuh, ya ibadah. Iya kan? Ibadah. Yang istilahnya dikemas. Berdasarkan dalil Al-Qur'an. Dan, hadith. Ya. Sunnah. Nah, contohnya kan, ketika Nabi pernah ditanya. Tentang, Mal-Islam. Ya kan? Apa itu Islam? Itu, kalau ada salah. Yang malekat Jibril betakun tuh. Tau lah, siapa diserupai Jibril atau sahabat Nabi? Di hal kalbi itu, kak. Ya Allah. Yang hadith Sayyidina Umar. Ini ada di hadith 4 nomor 2. Di ayat Sayyidina Umar. Bainama nahnu julusan inda Rasulillah. Terus. Nah, jadi. Bahasa banjar aja lah. Terus. Apa mali Islam tadi? Nah. Mahmah mali Islam. Ya Allah. Disahuti Nabi. Dijawab Nabi ya kan. Antas syahada an la illa illallah. Wa anna muhammad rasulullah. Ya Allah. Besyahadat dulu ya Allah. Itu kan. Qawli ya Allah. Nah. Kemudian. Kedua. Shalat. Ya Allah. Wa antuqamussalah. Kemudian. Ita uzzaqah. Nah. Kemudian. Sawul Ramadan. Ini istilahnya pakai bahasa Arab aja. Nah. Soalnya redaksi hadithnya tak putar. Nah. Ibadahnya hanya terakhir. Antafu jalbayta manistafa ilahi sabillah. Ya Allah. Nah itu. Jadi. Disitu. Islam itu. Adalah ibaratnya. Kumpulan daripada. Ibadah. Ya. Nah. Ibadah. Ya syariat tadi. Ya Allah syariat. Nah terus. Syariat ini. Bisa kita lakukan. Ya kalau. Apabila. Tahu caranya. Ya kan. Ya. Cara menggawinya. Cara menggawinya. Nah. Cara menggawinya itu. Salah satunya adalah. Tarik lah. Cara. Nabi ada kan bocek. Pertama syarat dulu. Ya Allah. Hanya caranya pula. Jadi syariat. Apabila itu. Caranya. Ya Allah. Kan ada Nabi bocek tuh. Di hadithnya. Mensalakat. Tarikan. Ya. Lutama sufi. Iman. Sahalallahulahu. Tarikan ilan. Janna. Nah. Itu jelas. Nah itu artinya. Tarikan di situ adalah. Menuntut ilmu. Jadi kita beribadah itu harus. Ada ilmunya. Nah jadi. Kadang awal lah. Bahatau aja. Kadang awal bahatau. Jangan hijangan ke pihak. Jangan tuh. Handak bakunyong ke hulu. Ya kalau. Tapi berapa jam. Ya Allah. Kadang tahu kita. Tapi ada. Ada. Kisah orang nih. Jadi anak nih. Hanak belajar sembahyang. Betakun lawan kuitan. Kepun. Benak belajar sembahyang. Jari kuitannya. Kuitannya ini. Kadang bisa jual sembahyang. Jari kuitan ikan ke masjid. Empat imam. Sampai di masjid. Takbir. Imam Allah. Pas banjaring juga. Maknumnya empat jual. Barak ada. Sekalanya. Imam nih kadang inget. Imam nih kadang inget. Mahandak rokok disini. Nah maka. Pokoknya panas. Benyalaan. Engat memaco. Oh. Jadi pas imam lagi. Wah panas. Jangan. Ini anak-anak-anak harus tadi. Umpetan juga. Oh. Makanya ini sembahri yang. Nggak ada tahu. Nggak ada tahu. Nggak tahu. Nggak tahu kisah itu. Dikiraulun. Imamnya benyaring. Njemput benyaring juga. Nggak ada. Sekaliannya. Jadi kayak itu tadi. Tarikat. Yang lah. Jadikan cara. Termasuk itu. Kenapa masuk ke Zaraan Sufi. Yang lah. Kan ada zikir-zikir itu. Zikir itu. Ya kayak lapas aja. Tapi kan ada cara-cara. Nah ibaratnya zikir itu. Harus ditentun oleh guru. Bermursyid lah bahasanya. Kan perlu juga nih. Kita banyak. Kan banyak tuh rati bulhada. Berarti itu model. Model yang kayak. Ijazah adalah. Adalah istilah-istilah jasa. Iya ada ijazah itu. Yang jelasnya kan. Amalan-amalan kebaikan tuh. Gawi aja. Tapi ada beberapa. Nah ibaratnya. Sesuatu aktivitas tuh. Harus dibimbing. Ada senyamannya. Nah kadang ibaratnya. Mbak dapet. Langsung amalkan. Gak ada mesti kayak gitu. Jadi sembahnya juga harus dibimbing. Jadi kayak gitu. Itu torekah ya kalah. Nah habis itu hanya ada ke. Hakikat. Nah hakikat ini. Yang paling rentan. Iblis itu masuk. Syaitan itu masuk. Kenapa? Karena. Apabila orang itu mati di hakikat. Kan banyak tuh orang yang beretnya. Yang mau ucap. Bapak sembahyang ya. Ibaratnya tungging-tungging aja ya kalah. Iya. Allah tuh ada di diri. Yang ada di diri. Kenapa di sembah lagi kan gak itu? Berarti kan ada sembah lagi kayak gitu. Karena tau juga. Cuma cuma yang jelasnya. Kalau seandainya I-nya mengingkari sembahyang. Ya jelas lah. Kalah boleh ya kalah. Haram gitu. Yang mengingkarinya. Tapi kalau ini sembahyang aja. Tapi kainah menggawinya kayak gitu. Nah itu kan kalau dikatakan ingkar. Ya kalah. Koler aja. Koler aja kan gitu. Jadi. Masalah. Jadi yang itu tadi tuhnya. Bertamat sembahyang kayak gitu kah? Bisa juga. Gimana ada bijasa Nabi? Tidak kah? Kita cari. Ada masalahnya lah bijasa sembahyang ini. Masalahnya. Nabi itu. Nabi itu. Nabi. Ini belum bersyariat. Ini belum lah. Maritatnya. Ini masih di pelataran. Ini masih di pelataran. Ini masih di pelataran. Baru pacar lagi sandal. Nah kenang sembahyang tadi. Nah. Nabi yang kunci surga ada. Telaga kaosar ada. Ampun si Ibn dah sih. Ya itulah. Sembah yang Nabi sampai batis bangka. Yang dalam khasidah burdah itu. Jari Imam Gusiri. Zolam tu sunnata man ahya zolamailah. Anistakat pada mahu durramin warami. Jari Imam Gusiri itu yang. Saya zolim tu nah. Kadam menghidupkan malam tu nah. Zolim. Maksudnya supan. Lawan orang yang menghidupkan malam. Siapa menghidupkan malam. Ini jelas Nabi. Yang Anistakat Kodama. Mengaduh. Maksudnya merasakan sakit. Kodama itu dua kaki. Minwarami itu bangka. Nabi itu sembahyang malam sampai bangka. Kita itu takut ditongkang urut. Kadada yang ditongkang urut. Nah papien. Ano jarak kayanya lah misalnya. Kayu lu nak burut. Kenapa cuy itu bangka kabatis. Ano tajud pang kebanyakannya. Tapi ada. Bapak. Bawa sembahyang menangisnya apa? Kenapa? Saya bawa sembahyang makan kacang. Asa mau urut. Asli. Tapi asa kadada lo sembahyang sampai terselahul itu kadada lah. Mungkin tak terpelecok lah. Hartan mensujud. Bisa Jepang sembahyang menangis tuh. Ano kawan menjejak bahang. Rastung. Rastung. Tapi kan ada sampai takut kakutu 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 juga nih tuh. Iya. Jadi kayak apa tuh nih Bu Syariah. Iya. Iya. Jadi sampai mana tadi nih? Sampai hakikat. Ya kalau jadi. Sampai yang tadi malah. Iya hakikat. Hakikat tadi tuh nang rentan banget tadi iblis termasuk syetan lah. Ya Allah. Masuk. Sekarang. Sekarang. Makanya orang bila setop di hakikat aja. Ya Syariah kada jalan nih ya. Artinya aktivitas nang ibadah nang zahir kada dipakainya lagi. Iya kan? Kayak yang tadi yang sembahyang tadilah. Iya sampai Bu ucap kan? Allah ada di diriku. Iya kan? Bah aku menyembah. Nggak ada di awak kan gitu? Itu sampai di hakikat aja. Itu hakikatnya. Karena kita ini kan. Telingkau kayak itulah bahannya. Telingkau. Padahal handak nyaman tuh kayak di Nabilah ditakone. Siapa gerang Allah itu. Tinggi pandiran lah. Nah ya Tuhan kita. Iya jelas lah. Allah tuh siapa? Bahan simple benar. Allah itu adalah selain makhluk. Habis. Setiap nang makhluk berhenti lain Allah. Termasuk pikiran kita. Tapi benda misal ada. Pokoknya setiap benda apapun yang ada konsepnya gitu tuh tuh makhluk. Berarti kalau selain makhluk pasti Allah. Konsepnya tuh kan kayak ini aja lah. Ternyata di alam semesta nih. Kholik lawan makhluk. Nah abis. Bila nyeselain kholik pasti makhluk dah. Nah ini simpel benar Tuhan gitu. Ada mungkin kedua kholik. Nah terus membantah orang. Bukan membantah kan. Simpel ilmu maful lah. Ibaratnya untuk bukan membantah. Untuk meng-cover diri kita nih. Supaya hakikat kita dikujur nih. Ya Allah. Itu ada surah ala ikhlas. Kan sejauh-jauh kita memajangkan surah ala ikhlas. Ya kulho deh. Allah tempat kita bergantung. Berarti kita nih butuh Allah. Ya kan? Kita nih butuh Allah ya gitu lah. Nah kalau Allah jelas kada butuh kita. Nah kita yang memerlukan Allah. Nah kan gak itu udah. Pak hakikatnya segala sesuatu kan gak itu? Jadi disini nang rentan bana masuk. Kalau nang kada bujur-bujur gitu lah. Ya kan? Tasiwa sedikit aja habis lah. Kalau kakaknya direndahkan sedikit. Dikibar lah. Itu kan yang kawan itu nang bina. Ada. Karena kena. Pina baurat dan. Pina baurat. Pina baurat. Iya kan kakaknya baurat lah. Eh eh. Kayak apa kita mau opin dulu lah kita. Opin lo. Bismillahirrah. 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 Tepang hakikatnya kalah. Nah kita rendahkan sedikit. Iya. Belakatin kian. Belakatin kian. Belakatin kian. Kelayangan tadi tinggi bareng sudah ya Allah. Ujung-ujungnya. Putus. Ini kisah layangan putus itu sudah. Nah jadi. Langsung aja. Hakikat tadi. Bahayanya. Bahayanya tuh. Ada celah untuk syaitan masuk. Bila kita kada bujur. Bila telingkau nih. Telingkau. Kada besyariat. Langsung hakikat. Langsung hakikat. Nah itu yang di dalam rumah aja lah. Iya. Apa kada makan ya? Amun ko raja ki ada nanti nasi makan. Nanti kada-kada. Itu kak. Itu langsung hakikat berarti. Nah jadi. Kita ini sebujurnya. Anggung orang kebang aku. Hakikatnya sampai lah ya. Hakikatnya. Oh hakikat aja ya kalau. Kada bernafsu lagi loh. Umahnya. Kalau kayaknya Pak Guru. Misalnya nih Guru. Masih ada nafsu ya kalau. Berarti butuh kan gitu lah. Sesuatu itu. Iya. Misalnya kayaknya Pak Guru. Karena Ulu ini kan kada. 4 BPSS belum nih. Belum 4 nih lah. Jadi. Belum apa? 4 BPSS. BPSS. Nah. Jadi Ulu ini. Ulu ini jawaban itu daripada kolor mendaftar. Bener ya. Masih kada terjalan ke situ. Jadi kayak ini. Ulu ini. Jadi. Kenapa aja lah. Jadi Ulu ini sekedar anu aja nih. Menjawabkan. Supaya anu aja gitu. Nah. Sambil berlulucuan. Sambil anu lah gitu. Jadi jawaban Ulu ini. Kenapa kada bulah BPJS? Ininya betakun ya. Ika mula BPJS lah. Jelun kada bulah. Jadi Ulu ini jawab apa ya. Jelun. Tuhan itu. Jelun lho. Kada hendak memberi cobaan bagi makhluknya. Yangnya kada mampu. Jelun. Kebanyakan orang yang hanya daftar BPJS. Lalu nya gering. Merasa mampu nya BPJS. Lalu nya gering. Itu termasuk hakikat lah. Mana? Mali yuk makan lah. Hakikat ke syariat. Ini nih. Jadi kita supaya jangan kesalahan lho. Ini. 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 Ada maksudnya nih. Kalau segala sesuatu kita. Ini nih. Kita nukar beras. Analogikan ya. Iya. Nukar beras. Untuk kita masak. Iya. Bisa stok gak? Iya. Ya otomatis bisa stok. Oke. Apakah seberatan itu kita makan? Kada tentu. Kada tentu. Bisa aja. Bisa aja kan. Yang penting kita gisi dulu. Iya. Iya kan? Nah itu gisi dulu dulu. Nah otomatis yang kita. Tapi bisa juga apa ngibah di warung sampai ke rumah barasnya habis. Bisa juga. Plastiknya buntus. Pengalaman beri. Coba-coba buntuk kan. Bisa video motor. Bunus. Kenapa? Di warung hebat sampai ke rumah habis barasnya. Iya. Apa sehingga nya. Itu kan ada bersyariat gue deh. Oh. Itu kan ada bersyariat. Nah. Itu kan ada tali tiang. Itu kan ada bujur. Duit habis. Yang kebalah. Jadi. Jadi. Masuk tadi. Kayak tadi kan. Ya baras tadi. Baras tadi kan. Ada seberatan kalau kita masak. Iya. Kita tabung dulu. Jadi ada FTR-nya bahasanya. Iya. Jadi ibaratnya kan. Masuk WPJ. Apabila. Makanya kan hati ini harus ditata. Eh. Kita ibaratnya kan. Wajib-wajib. Masuk BPJ. Itu bukan berarti kita. Bebas dari segala sesuatu yang. Ya mudah kayak garing. Atau apa. Nah termasuk apa. Nah. Vaksin. Vaksin. Eh. Bila yakin benar kadamu kana. Wah itu. Nah itu. Jangan kayak itu. Artinya kan. Disuntik. Oke. Ibaratnya ini kan. Ikhtiar. Ikhtiar. Bila mungkin dasar handa kana-kana. Iya kan. Iya. Bilanya kadamu ya. Bukan itu segujurnya. Bukan vaksin itu. Itu artinya Allah Ta'ala meletakkan disitu. Untuk obat. Nah itu nah. Untuk penawar. Ada ikhtiarnya. Ya ke contoh kakak ini nah. Hujan kadamu payung. Ya Allah. Basah kadamu? Basah. Tapi mudah payung supaya apa? Supaya kadamu. Basah. Kadamu basah kan? Si Din. Hujan kadamu payung ada basah. Karena baju sujan lu. Iya sujan. Sampai lah itu. Iya. Bujan juga. Kadamu payung aja lah. Jadi kadamu. Tadi ya payung belum punya lah. Tadi aja sudah. Kondoran tuh payung dulu. Iya. Itu tadi. Itu sampai. Bihhtiar tadi gak? Bihhtiar. Jadi itu tadi. Kalau kita masuk apa. Karena kita gawi. Jangan ibaratnya mengkulturkan itu. Jangan terlalu kelebihan ke situ. Intinya Allah Ta'ala jual. Tapi ikhtiar jalan. Ikhtiar jalan. Jangan memberikan suatu keyang. Ini belum sampai maripatnya lah. Bukan. Panjang banget lah. Nah. Habis itu sampai kemana tadi. Hakikatnya lah. Intinya hakikat tadi. Ibaratnya satu keyakinan lah. Bahasanya emang tau. Meyakini tuh hakikat tau. Meyakini. Kalau orang Bahari, Guru. Orang Bahari mungkin. Tauhid tinggi. Ada cerita ceramah Guru Yanor. Bahari. Apa? Bepantun aja. Modelnya bahasanya tuh. Supaya apa nih. Peninian Sidin. Mungkaselulun. Ada dengar peninian Sidin tuh. Ada model kayak. Kalau Bahari tuh kan. Model kayak peurutan. Melahirkan dukun urut tuh lah. Eh bacakan Sidin. Model bahasa pantun aja. Diminum makan lawan si pasien. Tadi. Lalu model nyaman. Bepalung suruh jadinya. Melahirkan. Nah. Itu bahasa pantun aja. Itu termasuk apa itu? Hakikat. Tarikat. Adang. Ingat nah. Bahari bahasa. Bahasa belajar. Kadang-bang belajar. Dan dengarin ya. Kalau gak ada salah. Matunya kayak ini nah. Seujurannya Sidin nih. Hidup sudah 3 generasi. Kayak Kapten Amerika juga. Sini kan. Sini kan ada dalam batu es. Adalah bunyi. Batu bara sih. Apa tadi? Yang kayak pantun aja tadi. Yang anak waladat mariam. Mariam. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi kan ambilnya mudah kayak gitu. Kalau berkata kayak itu. Kalau berkata kayak ayuhal maulud. Ya. Berarti. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Itu tuh. Ibu orang kampung kan. Ibar kan. Ya. Itu buat bidan orang kampung. Ibar-nya kan keyakinan juga. Tapi kan masalah kakak itu. Kita yakin dulu Allah Ta'ala bakalan menolong. Ya kan gitu. Yakin Allah Ta'ala akan menolong kakak itu. Allah Ta'ala memberi gambaran. Ana indalsani abdi. Ini gitu. Apabila kita. Allah Ta'ala tuh tergantung kita. Sangkaan kita bagus dan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala. Akan menolong. Akan menolong kan gitu. Berarti lah yang mirip-mirip hadisnya tuh. Yang hadis sebutnya tuh kayak. Allah Ta'ala fi awni al-abdi. Nadam al-abdu fi awni al-akihi. Allah itu. Menolong seorang hamba. Selama hamba itu menolong orang lain. Jadi bila aja orang ta'ala menolong. Kayak sih ini kan. Kata'ala menolongin orang. Supaya lakas hafal Quran. Nah ditolong orang dua. Semalam. Saking menolongin ya lah. Kat majan sama. Kalah bayi. Apa? Kau kakak butang habis ini. Apa? Mani dompet jauhkan dulu. Hahaha. 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 Kau kakak butang. Kau aja. Kau kakak butang. Banyak kontrakan ya. Eh habis itu. Nah jadi. Intinya kayak itu tadi lah. Hakikat tadi adalah keyakinan sesuatu. Jadi burung sama ma'rifat nih. Nah jadi kalau nya ma'rifat ini. Nah ini pendudukan ma'rifat nih. Insya Allah nya. Nyaman bana orang tuh. Apabila dia mengenal. Akan hakikat sesuatu. Maka dia akan ma'rifat. Iya. Ya kan? Mengenal sesuatu. Maka dia akan sampai kepada. Oh nya ma'rifat ini lah. Nah apa ngeri ini asal katanya tuh. Arofa. Nah tahu. Tak tahu. Jangan. Nah itu nah. Ada kalau nanti apa. Hadis nabi. Yang menterakan. Bab ihsan. Nabi yang hanya rejimah apa. Bab ihsan. Mahwal ihsan. Enta buddallah. Ke anak katarahu. Tunga. Fainlam takun tarahu. Fainnahu ya roka. Nah disitu tuh. Kayaknya terjemahannya. Sinding. Ibaratnya kan ihsan itu. Langsung aja. Bab ihsan itu adalah. Sembahlah. Ya kan lah. Allah itu. Ya kan. Seakan-akan. Kamu melihat. Nyah. Nyah kan gitu. Ya maksudnya Allah ya kan lah. Ya. Seandainya kita tidak bisa. Ya Allah membayangkan itu. Menghadirkan istighbar gitu nah. Yakini. Bujur-bujur bahwasannya. Allah Ta'ala itu melihat. Kita. Berarti kita ini diawasi CCTV. Nah di CCTV. Ya kan. Luka itu yang bab. Musyahadah lawan murahkabah. Iya benar. Nah jadi sih tuh. Kitab apa itu? Tahu. Tersawabah ya juga tersawabah. Eh. Ya tersawabah. Murahkabah ya. Murahkabah lawan musyahadah. Nah jadi otomatis. Sabar ya. Benar. Benar. Benar sabar bilanya. Sakit kapal aja. Jadi. Masalah Ma'rifah ini. Apabila dia sudah tahu tentang hakikat sesuatu. Ya. Ininya kau memporsirkan diri nih. Ya. Memposisikan. Kadang mungkin melebihi daripada. Kapasitasnya. Kapasitasnya. Nah kayak gitu. Jadi kita tahu. Kita ini seorang hamba. Otomatis kita perlu siapa? Allah. Iya. Kan gitu. Nah jadi. Apapun ibadah kita. Iya kan. Untuk siapa? Bukan untuk Allah segenarnya. Kembalinya untuk siapa? Kesan kita juga. Hanya kita. Ya gitu. Jaman kayak peribahasa tuh kayak. Undang bepadah ratik. Padahal orang itu nyaharat. Harat. Apa yang ini pun ngelak? Pengisian yang menarapkan nafsaku. Orang-orang bahu ya? Nah itu kurang lebih aja. Ini tahu dirinya. Bahwa ini itu makhluk. Otomatis ini makhluk. Otomatis tahu siapa yang menciptakannya. Itu adalah loroknya. Oh sadar dirilah. Sadar diri. Sadar diri. Satu ratik warat. Satu ratik warat. Tentu masuk lah. Tentu masuk kayak itu tadi. Apabila dia mengenal dirinya. Maksud dirinya ya. Tahu diri ya. Tahu diri. Seorang ini kan kena mungkin mengaku kayak itu. Jadi otomatis. Makrifah disitu. Nah jadi kalau sudah makrifah disini. Otomatis. Segala bentuk syariat yang dia lakukan itu. Timbulnya bukan karena paksaan. Nah dari karena timbul dari hati. Sebagai bentuk kehabaan. Enak guru. Yang hakikat tadi kan masalah sholat. Yang sholat yang apa. Beijasa tadi. Itu kan kadang sampai kemaripat lagi. Berarti sampai hakikat aja masih gitu kan. Sholat beijasa banget. Tamat tadi kan. Iya tamat tadi. Itu sampai hakikat enak banget gitu. Itu juga kan nyebarat orang berjalan. Pas disimpang hampat. Aturannya belok kiri. Ini kan ada belok. Lurus lah. Putar balik. Oh. Ada sampai. Ada sampai. Putar balik. Jangan nyebabnya kok kurang ladih juga ya Allah. Ini tak bulik. Putar baliknya. Putar balik. Nah itu. Jadi ibaratnya. Makanya bila orang tuh. Bepandir hakikat. Hakikat-hakikat. Hakikat-hakikat. Sembali yang gak ada. Syariatnya kade jalan. Kita membantahnya. Bukan membantahnya. Kita minta jelas. Akan sebetulnya. Apa ya. Jika kita tuh. Surah Al-Ikhlas tuh kayak apa. Nah Allahusmat. Maksudnya kayak itu. Kan Allah itu tempat kita bergantung. Meminta kepadanya. Nah sekarang kita ini sebagai apa. Yalah. Hakikat-hakikat. Otomatis meminta ke situ. Nah jadi. Dengan ayat itu kan sebetulnya. Yang pemikiran yang kakak itulah. Yang pembahasan yang kakak itu. Kalau sudah kita luruskan. Bukan kita bantah. Kita luruskan. Supaya. Jangan tebulik tadi. Ini. Lurus. Video ini bagus di satil tangan malam. Tengah malam di satil. Satilnya tangan malam. Ya tadi. Kolek makhluk juga. Ini tanya. Mimpinya kalau ditakunin siapa Allah. Ya selain makhluk. Ya pokoknya bila ada makhluk. Berarti ada sang kolek. Nah kolek itu siapa ya. Yang menciptakan makhluk. Udah. Bias kisah. Ini berat penontonnya. Berat. Berat. Tepaluk-paluk. Nah. Endang lari. Iya. Ini kameramen ketakun sedikit. Karena masalah ilmu sepuku. Terkaji ilmu sepuku. Ilmu sepuku. Disilahnya kayak gini guru. Orang itu kan. Ada nih seseorang ditakunin ya. Mana. Si Anu. Kadada. Jadilah. Eh. Eh. Ya kalau kayak gitu. Si Anu. Si Anu kedada. Gini. Anu. Allah bang. Ya aku. Mana aku. Kedada. Mana Allah. Ya aku. Mana aku. Ya Allah. Jadi ya kayak gitu. Nah itu kayak apa tuh guru kesiannya kayak gitu. Ya itu tak pakai ilmu hakikat. Tak pakai ilmu hakikat dulu ya. Tapi hakikat. Nang ibaratnya. Belum sampai marifatnya lagi nih. Kedada sampai. Nang gue ngomong hakikatnya. Ya terbulik tuh di. Ya kan. Kita ini kadada. Lalu diadakan. Ya kan. Siapa yang mengadakan. Yalah dad yang ada. Guru Apri mana aja. Guru Apri kadada. Eh. Ada siapa. Ada apa? Anak Seedin aja ada. Kayak itu Kak. Kamu. Semuanya. Lain. Karena jadinya. Tidak tadi tau. Kan bapadah ditakone. Si. Itu tinggi bandara bandaranya. Taslim mana aja taslim. Taslim gak ada. Terus siapa. Allah yang ada aja. Ya kan. Terus. Kalau salah mana. Ada aja. Nah ada. Taslimnya gak ada. Cuma. Berikan kan. Allah ta'ala tuh. Kau dilihat gak tau. Takon. Ini. Karena itu ada. Memang ada kayak yang bertakon gitu. Wah. Ya. Tapi yang menang kayak ini. Psikotis misalnya gak ada lulus dong. Nyata. 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 Kisah sejarah. Tentang Dato' Abu Lung. Nah Dato' Abu Lung tuh kan sejarahnya beliau itu. Berat lah. Di mus. Istilahnya kalau kasar ibaratnya. Sidin tuh dianukan lah kayak itu lah. Disidang lah lah. Disidang. Oleh. Kerajaan pada zaman itu. Yang lah. Diklarifikasi lah lah. Maman. Maman Sidin. Istilahnya Dato' Abu Lung ini bukan mati dengan. Istilahnya bukan wafat dengan sendirinya. Artinya beliau ini kan diwafatkan. Istilahnya kan. Di ibarat kita. Ponis. Kenapa ponis. Ketokan. Ponis lah. Ibaratnya ibarat orang kanan. Kayak buah narkoba tuh. Kukurah mati lah. Istilahnya lah. Itu lah. Nah jadi. Sejarahnya Dato' Abu Lung itu kan. Seperti itu. Guru mengajarkan ilmu. Ilmu. Ilmu yang. Contoh. Iya. Nah makanya. Tidak pertanyaan dulu tadi. Mana. Mana. Anu Abu Lung. Kadada. Kayak denah. Neng anu denah tadi. Nah. Itu. Sejarahnya hampir. Kayak apa itu Guru Islahnya. Ya terlepas dari cerita sejarah tadi. Atau apalah kita mensikapi. Kalau seandainya ada kata-kata itu tadilah. Sejarahnya kan ada masalah sejarah. Kalau terbitahu juga. Cuma kalau masalah yang hakikatnya yang kayak ini. Sebenarnya. Ya segala sesuatu itu pasti ada hakikatnya. Ya Allah. Ada hakikatnya. Tapi kita sesuaikan dulu. Pengapa ya kita. Penyampaiannya ini nah. Sampaikah kadang-kadang dibawa pandir. Nah jadi kita tuh. Pendengarnya lah. Pendengarnya tuh. Sampaikah memikirkan atau kadang dulu. Nah. Kalau seandainya kadang sampai. Otomatis jadi fitnah itu. Walaupun tinggi ilmunya. Bisa juga. Sejujurnya ajaran beliau itu bujur. Cuma. Ada salah satu murid yang. Belum mendengar bujur-bujur. Lalu dikesahkan. Menurutkah itu? Ya makanya biasanya tuh. Bisa-bisa. Lalu kayak itu kah? Nang menyampaikan berita nih. Kada sesuai lawan nang. Dila penang di beliau. Itu bahayanya kita nih. Nah itu makanya kan kalau kisah-kisah. Apalagi kisah para awliya. Umpamanya nang kakak itu. Nang anunya. Itu tuh. Harus. Apa ya kita. Kita cermati bujur. Soalnya kisah nang kakak itu. Bukan artinya. Meninggikan rating si. Di nati jaga kita. Mengangkat derajat sidin. Semujurnya. Bisa aja itu. Mantak kalau misalnya kita tuh. Nah kayak itu tadi. Kisah-kisah kayak itu tadi Tuhan. Cuma intinya tadi. Kalau seandainya ada. Nang buah ucap nang tadi. Mencari. Ini mana. Kade ada aja. Hakikatnya adalah. Yang ada ini adalah. Allah. Nah. Kayak itu. Itu kan ilmu hakikat tuh. Salah lah. Ya kadang-kadang juga kita salahkan. Cuma. Salahnya itu adalah. Cara menyampaikan. Cara menyampaikan kepada orang ini. Sampai ke kata akalnya. Nah. Ya ibaratulah pelajaran kekanakan SMA di. Ketekak. 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 Akas pintar. Ketekak tadi. Ini jakanya pintar. Bila yang ada. Nah gitu. Iya. Ada bulit benar ini. Jadi fitnah kan kayak itu nah. Jadi. Untuk kisah-kisah nang hakikat atau apa. Ampun orang awam kayak kita nih. Sebenernya orang awam. Kita jalani aja syariat kita nih. Yang normal-normal aja kayak kita. Iya. Kita sembah yang. Nah sembahnya untuk apa ya. Untuk menyembah sebagai bukti kita seorang hamba. Dan itu ada perintahnya. Terus caranya kayak apa ya. Belajar. Dengan guru ya kan. Dengan mursyid atau apa. Yang ibaratnya. Emang di bidangnya kayak itu. Nah. Kemudian itu setelah belajar itu. Tahu kita hakikatnya. Berarti kita kalau belajar seorang kan lah. Kalau ini tuh kan bisa juga. Masalah yang aliran. Mungkin ulur sangbet aliran lah. Ini belajar juga gue. Cuman belajar aliran itu. Iya tadi. Iya loh. Misalnya bersyariat-syariat disitu. Hakikat berhakikat disitu. Akhirnya maripat-maripatnya disitu. Ayo. Jadi kita kadang-kadang juga memandangkan ini. Barnya bujur ya itu. Ya Allah. Masalahnya orang belajar itu kan. Nah ini pentingnya sanat. Sanat keilmuan. Ya Allah. La Allah sanat. Laqala maqala. Apa? Laqala masya'ah. 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 Nah. Kalau seandainya kadang-kadang sanat keilmuan ini. Otomatis siapapun. Kau aku pandir gitu. Nah. Tapi apakah pandiran ini itu bisa kita pakai atau kadang? Nah itu nah. Jadi misalnya ada kayak siapa itu. Bepander apa. Di cek dulu lah terbelakang. Nah. Di belakangnya. Dugur lawan siapa. Keilmuannya sekolahnya dimana. Upamanya kan. Ya itulah terbelakang itu perlu. Jadi sanat itu. Jadi makanya agama ini. Asesanat mineddin ya Allah. Nah itu. Jadi kadang-kadang wajunang ibadah. Apalagi naibartnya mau baca. Apalagi ini di Youtube. Ini bisa aja nih. Bum menengar kita ini nah. Dipotongnya. Potongnya. Habisam. Pas jadi. Situ ya menangguh. Situ kameramen. Oh kameramen. Tolong edit. Sulu Putri. Mas Do. Sudah. Sudah. Jadi intinya itu tadi bang. Jangan terlalu tinggi. Bukan terlalu tinggi. Untuk kita untuk belajar gitu. Tapi jangan berhenti. Sesuai level. Tapi jangan berhenti untuk belajar. Nah tetap kita untuk belajar itu. Untuk panasnya ada tambahan Pak Sudis? Ini cukup benar bang. Kanyang. Kanyang. Bini Madangi. Oke itu. Kalau ini dikunci. Saruman. Ganteng saruman. Kan boleh. Asal kalau daya akan putus saja. Cukup. Pak kameran cukup. 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 Bagi kawan-kawan yang hendak bertanya-tanya. Bisa di bawah. Dengan. Apa. Kode passwordnya. Estela full. Apa tadi? Juhala. Juhala. Lu ini ngalir ngapal lu ya sudah. Berarti banyak. Benar dong saya kira-kira. Kalau yang bujurnya tuh. Kalau yang bujurnya tuh. Makau ini menyambat. Kalau kalau. Kira-kira aja kan yakin. Banyak. Ada. Kalau istilah. Kalau ini kan. Ada yang jalan ketua usis. Ketua usis ulun-ulun. Jadi piang ngalih maafal tuh. Ini petua ketua usis ulun. Kayak ya. Ngarannya calab. Abdul. Abdulrahim calab. Abdulrahim calab. Wah ini dimana? Wah ini tau dimanakahnya. Ada aja masih di dunia. Ada diranteng barat. Jarnya lah. Banyak membaca. Banyak lupa. Sedikit membaca. Sedikit lupa. Tidak membaca. Tidak lupa. Nah. Itu ingat bener-bener. Itu jadi. Ditulis di meja belajar. Eh eh. Bagus tuh. Kayak trending itu. Kalau itu. Model jadi. Kata-kata trending. Sambat Ustadz di pengajian lah pulang. Kamerah kan abis status luk. Banyak membaca. Banyak lupa. Sedikit membaca. Sedikit lupa. Tidak membaca. Tidak akan lupa. Ya itu. Bisa kan kopi dulu lah. Sudah. Ya mungkin itu. Konten kita pada kali ini. Salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi. Tambahan. Buat. Kita semua. Jika memang ada salah. Beri komentar. Mungkin ada tambahan juga. Bisa di komentar. Pertanyaan pun. Tetap di komentar. Terima kasih yang sudah. Menonton video ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh telah pun juhala. Sudah. Aduh.